Siutai Gin Piao Jilid 8. Terang itu ada beberapa orang perempuan, yang masuk ke dalam dengan ambil jalan dari pintu lain. Mereka tidak tertampak dan suara mereka pun tidak terdengar satu persatu. Teg Hui percaya, di antara mereka tidak ada Xiao Hong, Sin Ona tentu masih ada di kuil. Disinilah Xiao Hong tinggal sejak 5 atau 6 tahun yang lalu ia lalu berpikir. Disini ia tidur, makan, berduka dan mengucurkan air mata. Disini ia menunggui satu orang, ialah aku. Disini aku menjual arang, ia menimpuk dengan buah apel. Ini adalah tempat bagus, karena disini kita bertemu. Ini juga tempat busuk, karena disini Xiao Hong mesti menderita. Dan sekarang aku muncul pula disini. Ah, apa aku belum sadar dari impianku? Atau, apa disini aku mesti gunai pedangku? Ciu Toa Chai menantikan dengan masih tetap berdiri, sebagai menteri yang menunggu keluarnya firman raja, ia agaknya tak leluasa. Sampai sekian lama, barulah pengawal tadi muncul. Samya datang ia kata. Dengan cepat sekali Toa Chai menoleh, ia berdiri lempang, dua tangannya menurun. Aku mau duduk, aku hendak lihat lagaknya pikir Teg Hui. Dan ia duduk dengan rumen agung, tidak peduli beberapa kali Toa Chai kediping mata padanya. Di luar jendela kedengaran tindakan kaki yang berat, lantas setelah itu, Han Kim Kong muncul di dalam kamar tamu. Di matanya Teg Hui, yang memandang dengan tajam, Han Kim Kong jauh terlebih gemuk, kunisnya terawat baik, mukanya jadi terlebih putih, hingga kalau dahulu ia mirip Ciu Cong, sekarang ia mirip Cocoh. Tetap Teg Hui tidak berbangkit, sampai Han Kim Kong, yang memandang padanya, sudah lantas tertawa besar, seraya berkata dengan gembira, oh, kiranya saudara Teg Hui. Coba kita ada di luaran, pasti aku tidak berani sembarangan aku kau. Benar-benar kalau ada guru yang jempol, mesti ada murid yang sempurna. Tadinya aku melainkan dengar narna kau yang muluk naik, tapi sekarang aku lihat kau, kau begini gagah. Inilah yang dibilang anak muda harus dimalui. Nah, saudara, marilah. Sembari kata begitu, Han Kim Kong ulur tangannya. Teg Hui menjabat, tetapi karena ia khawatir orang berlaku curang, ia bersiaga, hanya setelah mereka saling cekal, baru ia rasai tangannya Han Kim Kong. Lembek sekali, sikapnya lemah lembut, tampang mukanya ramai dengan senyuman. Saudara, kita kenal satu pada lain bukan baru ini kali, kata tuan rumah, yang manis luar biasa, maka aku tidak mau berlaku sejiye. Demikian pun dengan kau, aku harap. Kau telah datang kemari, ini ada di luar dugaanku, maka kau tidak boleh lekas-lekas berlalu pula. Saudara, mari, mari masuk ke dalam, kita mesti pasang ngomong dengan asik. Teg Hui terpaksa bangun, ia jadi malu hati, hingga ia tak tahu mesti mengucap apa. Ciu Toa Chai hampirkan mereka. Samia punya matah, tajam ia kata dengan sikapnya mengambil-ambil hati, air mukanya tersungging senyuman. Kiranya Samia sudah kenal Lau Piao Su inilah aku tahu Samia sangat suka bergaul, tadi di Ciu Lau aku ketemu Lau Piao Su, aku telah ajak ia datang kemari, ia baru mau ikut sesudah aku memujuki berulang-ulang. Pepatah bilang, Nghyong sayangi Nghyong, Ho Han sayangi Ho Han, maka selagi Samia adalah Nghyong dan Lau Piao Su Ho Han, aku percaya kau akan saling hargakan, sayangi satu pada lain. Sebenarnya juga di antara kita tak ada ganjelan suatu apa, Han Kim Kong bilang. Adalah mulut di luaran yang jel, yang aku tapinya tak ambil peduli. Aku percaya, Saudara Teg Hui pun tentu tak akan dengari segala ocahan itu. Kita kenal satu pada lain. Sejak lama, ketika Saudara Teg Hui masih kecil. Mulai waktu itu pun aku sudah suka padanya. Dengan gurunya, Feng Jie, aku pernah Saudara Angkat. Benar, Samia Lto Acai kata. Siapakah tak ketahui hal ini? Pada Lau Piao Su, tadi aku telah bicara banyak. Memang Samia perlakukan Feng Jie sebagai Saudara Kandung. Air mukanya Han Kim Kong guram apabila ia dengar ucapan itu, agaknya ia sangat terharu. Ia menghela nafas. Sayang Saudara Feng Jie terlalu jujur dan keras hatinya, kata ia. Ketika ia mau angkat kaki, ia telah datang padaku akan kasih tahu. Lantaran ia kebentrok sama orang, ia mesti berlalu dari pak hia ini. Aku tahu ia berselisih sama Gou Po, aku nyatakan bahwa aku hendak damaikan mereka, aku bujuki ia supaya ia jangan berlalu dari sini. Aku tahu betul, dengan buguenya ia bisa bikin segala apa, tetapi adatnya adalah rintangan baginya. Dengan adat itu, kemana juga ia pergi ia tak akan berhasil. Tapi ia kasih tahu aku, ia bukan jengkel dengan Gou Po, ia tak mau sebutkan namanya orang itu. Akhirnya karena ia tidak mau memberitahukan dan aku pun tidak mau menanya, aku antap ia pergi. Ia telah minta 20 tel perak dari aku. Aku hendak memberikan lebih, ia tampik. Sejak itu hari ia pergi, sampai sekarang sudah berselang 5 tahun. Han Kim Kong unjuk rumen berduka sekali. Chiu Toa Chai kelihatannya sangat berduka, berulang-ulang ia menghela nafas. Tek Hui sedih kapan ia ingat gurunya, ia tidak tahu Han Kim Kong ngomong sebenarnya atau tidak. Ia toh berduka, air matanya sampai mengembeng, meleleh turun. Mari kata pula Han Kim Kong, seraya tepuk pundak orang. Mari, saudara Tek Hui, mari kita bicara. Kau juga, Toa Chai, hayo kau ikut masuk ke dalam. Sampai di situ, Toa Chai ajak Tek Hui ikut tuan rumah, yang bawa mereka ke kamar lain di pedalaman, karena buat itu, mereka mesti lewati pintu kedua dan ketiga, begitu pun dua pintu dalam lainnya. Semua ruangan bersih dan terawat, di situ ada pepohonan, bunga dan kurung-kurungan dengan burungnya. Mereka pun ketemu bujang-bujang perempuan. Chiu Toa Chai jalan dengan tunduk, ia jalan di sebelah belakang, karena Men Kim Kong pegangi sebelah tangannya Tek Hui, yang ia tuntun. Sudah lama aku niat cari kau, kata tuan rumah di sepanjang jalan, tetapi karena kau berdiam sama Tong Kim Ho, aku tidak bisa pergi ke sana. Aku percaya, di belakangku ia tentu omong banyak tentang aku, tentang kejelekanku, malah bisa jadi ia menuduh akulah yang bikin celaka guru Renu, atau aku yang gara-gara hingga gurumu dan Gopo jadi bermusuh. Tentang itu semua, aku tidak ambil peduli. Aku tahu Kim Ho orang macam apa, apapula sekarang setelah ia andalkan kau, hingga ia bisa kumpul banyak uang. Coba ia dengar ada orang cari kau, tentu matanya terputar sampai bundar. Tek Hui anggap lukisannya Han Kim Kong tentang Tong Kim Ho benar. Memang Tong Kim Ho andalkan ia dan ia dihormati luar biasa sekali oleh Piao Su itu. Ia anggap Han Kim Kong ini boleh diajak bergaul, hanya, kapan ia ingat nasibnya Xiao Hong, hatinya jadi panas pula. Karena sikap luar biasa dari Han Kim Kong ini terhadap Tek Hui, Chiu Toa Chai jadi turut dapat muka terang, karena ia telah diajak masuk ke pedalaman, ke dalam sebuah kamar tidur, rupanya kamar tidurnya Kim Samia sendiri. Di situ ada beberapa perempuan asik main kartu, melihat ada orang lelaki asing, mereka pada bangun untuk menyingkir. Tidak usah Han Kim Kong lekas mencegah. Semuanya bukan orang lain. Ini Chiu Toa Chai gelar Kian Mo Se Chu, si singa rintik. Lihat saja kumisnya, sudah ternyata ia seorang tua. Maka dari ia-nya, kau orang tak usah menyingkir. Dan ini, ia tunjuk pemuda kita, ada Piao Sumuda paling terkenal di kota Pak Hia kita dan orangnya jujur. Sementara itu, Tek Hui merasa heran kenapa ia diajak masuk ke dalam kamar yang begitu luas dan endah. Perlengkapannya terdiri dari barang-barang mahal. Ini barang pengasihnya Sri Baginda, kata Han Kim Kong sambil tangannya menunjuk, untuk membanggai barang-barangnya, hingga Toa Chai jadi sangat kagum. Kelihatannya ia menghormati barang itu seperti ia menghormati raja. Hanya Tek Hui yang tak ambil peduli. Dan semua ini kau punya enso. Kemudian Han Kim Kong tunjuk orang-orang perempuan itu, seraya ia menoleh pada tamunya, hanya satu ini adalah adik perempuan aku. Ia tunjuk satu di antaranya. Di matanya Tek Hui, adiknya Han Kim Kong mirip memedir maja. Baju sutranya mengkilap seperti decat saja, pupur dan yang cienya tebal luar biasa, sebagai ditemploki oleh tukang batu istimewa. Maka ia tidak pandang lama-lama nona itu, ia hanya awasi beberapa nyonya itu, di antara siapa ia tidak lihat siyao Hong, ia lihat tak ada satu nyonya yang elok, yang bisa dibandingkan dengan kekasihnya. Dan ia pun dapat tanggapan, semua istri atau gundiknya Han Kim Kong ini bukan orang baik-baik, sebagaimana mereka tidak punya gawe kecuali mentap. Sebaliknya, sikap nyonya-nyonya itu manis budi, kecuali mengundang duduk pada Tek Hui, mereka juga sudah lantas suguhkan di pada tamu ini. Saudara, jangan kasungkan-sungkan, kata Han Kim Kong. Lain kali, kalau di waktu begini hatimu pepat, kau boleh datang cari aku di sini. Setiap hari pada waktu begini, aku ada di rumah, karena selesailah tugasku di istana. Giliranku sepuluh hari sekali. Kecuali lagi bertugas, setiap hari terus sampai malam aku ada di rumah. Kalau kau datang, saudara, masuklah langsung kemari. Terhadap kau, istri dan adik atau anakku tidak usah menyingkir lagi, sebab kau adalah orang sendiri. Malah andai kata kau nampak kesulitan atau kesukaran apa-apa, kau boleh lantas bicara sama aku, Aku selalu bersedia untuk membantu, aku tentu bisa membantu dengan berhasil. Inilah aku janji. Baik, hanto aku, Sahut Tek Hui, yang ketarik sama orang yang manis budi itu. Jikalau kau begini baik, aku suka bergaul sama kau. Han Kim Kong tertawa sebab girangnya. Bukannya aku puji-puji kau, saudara. Ia kata, orang sebagai kau, jujur, sederhana, berbukai tinggi, ternama besar, masih muda, siapa yang tak sudi bersahabat sama kau? Jangan kita sebut tentang gurumu, umpama kita tadinya belum kenal, aku tentu masih suka bergaul sama kau. Kau ketahui, aku punya suatu maksud lain, cuma tentang itu, aku belum berani utarakan. Ia tertawa, ia irup teinya. Mari tambahkan ia kata pada gundiknya. Apakah itu, to aku Tek Hui tanya. Kau bicaralah. Aku bersedia akan dengari. Aku seorang jujur, kau jujur juga, tidak ada halangannya kalau aku kasih tahu itu sekarang pada kau, kata Han Kim Kong kemudian. Hal ini adalah mengenai pekerjaanku. Sebagai Gyecian Siewiye, aku tidak bisa disamakan dengan Tiong Tong atau Perdana Menteri, meskipun demi klan, toh setiap hari aku masuk ke istana, aku bisa menghadap Sri Baginda. Kecuali Taikam, aku adalah orang yang bisa masuk ke pedalaman istana. Sebab, seperti kau ketahui, Sri Baginda pekerjakan aku sebagai pahlawan, untuk lindungi keselamatannya. Hanya, buat bicara terus terang sama kau, bugaku tidak berarti, sebab sudah terlalu lama aku sia-siakan itu, sudah terlalu lama aku tidak melatih diri. Dari itu, aku memikir untuk dapati kawan pembantu, supaya di waktu aku bertugas, pembantu itu bisa wakilkan aku. Di dalam istana, mana bisa sembarang orang masuk? Adalah sukar buat aku dapatkan pembantu, yang aku butuhkan itu. Buat Piawusu di kota raja, aku tahu, tidak ada satu yang aku boleh harap. Demikian aku jadi ingat ke kau. Apabila kau bersedia akan bantu aku, nanti pelahan-lahan aku cari jalan, akan usulkan kau pada Sri Baginda. Baginda, satu kali kau telah menjadi Siewie, kau akan hidup beruntung bersama anak istrimu, kedudukan itu akan jadi lebih menang daripada kedudukannya Piawusu. Tentang usulanmu ini, sekarang aku belum bisa terima, Teg Hwi kasih tahu. Buat itu, aku mesti lebih dahulu ketemu sama guruku, akan minta pikirannya. Asal ia suka berikan perkenannya, pasti aku suka membantu. Mendengar jawaban itu, Han Kim Kong nampaknya tak gembira. Tak apa, ia kata, ini pun bukannya urusan kesusu. Memang juga bukan urusan gampang akan pujikan satu orang masuk ke dalam istana. Samya memang baik hati, Toa Chai nimbrung. Kalau tidak, kenapa ia tak cari orang lain saja? Nampaknya Teg Hwi tidak ketarik sama urusan itu. Han Toa Kho, ia kata, dengan tak irup lagi teinya. Karena sekarang kita telah menjadi sahabat, aku mesti terangkan maksud hatiku kepada kau. Aku datang kemari buat tiga rupa urusan, kalau tidak, kendatipun kau undang aku, tidak nanti aku sudi datang. Apakah itu, saudara tanya Han Kim Kong? Coba kau jelaskan semua itu, aku pasti akan berdaya sebisa mungkin untuk bantu kau. Pertama-tama, Teg Hwi kata, kau mesti kasih tahu aku, di mana adanya guruku sekarang ini. Aku hendak lantas sambangi guruku itu. Coba aku tahu di mana adanya gurumu, tentu siang-siang aku telah kari atau undang dia datang kemari sahut Han Kim Kong. Dunia adalah luas dan gurumu paling gemar merantau, ia pun tak punya rumah tangga, di mana dia bisa dicari. Tapi kau telah datang dan minta aku cari dia. Baik, aku janji akan bantu kau dengan sungguh-sungguh hati. Lao Teg Hwi menghela nafas. Yang kedua, ia kata, ialah aku minta kau sampaikan pada Gopo serta Lo Tai, bahwa aku sekarang tak ingin tempur pula mereka, kecuali jikalau mereka yang terlalu mendesak aku. Inilah gampang, Han Kim Kong memotong. Kita sebenarnya orang sendiri, segala urusan atau dendaman harus dilenyapkan. Aku tidak bersahabat kekal sama Gopo, aku kenal Lo Tai baru dalam satu pertemuan, meski demikian, aku nanti sampaikan pengutaraan kau ini. Atau aku undang mereka, supaya di sini kau bisa adakan perdamaian. Dan yang ketiga ia tambahkan. Lekas bilang, saudara, apa itu? Sebelum mengucap, mukanya Teg Hwi telah menjadi bersemu merah, kelihatannya ia likat. Ia masih sangsi akan beber apa pula akan bicarakan itu di depan Chiu Toa Chai dan nyonya-nyonya itu. Tapi, kalau ia tidak bicara, hatinya belum puas. Ia sudah geraki bibirnya, toh ia batal. Han Kim Kong tertawa. Bicara saja, saudara ia mendesak. Baik dalam urusan uang, atau urusan perjodohan, aku selalu siap untuk bantu kau. Teg Hwi heran juga mendengar ucapan itu. Yang ketiga, Toa Ko, akhirnya ia paksakan akan berkata, aku hanya mau minta Kasudi berbuat baik, terutama terhadap orang-orang di dalam rumahmu sendiri. Han Kim Kong tertawa apabila ia dengar usul yang ketiga itu. Terang kau telah dengar romongan orang luar, saudara ia kata. Bukankah orang katakan aku tak berbakti kepada ayah dan ibuku, dan terhadap adikmu ini, aku tidak berbuat seharusnya, sampai usianya sudah meningkat begini, aku masih belum nikahkan ia? Bukankah orang bilang, bahwa terhadap bujang-bujang aku berlaku kejam? Memang aku tahu ada orang mencela demikian padaku. Kau tentu saja ketahui satu dan tidak dua. Sebenarnya, terhadap siapa juga, aku bisa bicara dengan tak usah merasa malu. Tentang diriku, dengan pelahan-lahan, kau akan ketahui sendiri. Aku ingin sekali kau sering datang padaku, atau kau berdiam sama-sama aku, dengan begitu kau nanti saksikan sendiri aku sebenarnya orang macam apa. Samya adalah seorang paling murah hati, Ciu Toa Chai Nimbrung. Terhadap siapa saja ia berlaku baik dan bersungguh-sungguh. Saudara, biar aku selalu berbuat baik, orang toh suka caci dan kutuk aku, kata Hon Kim Kong. Orang tidak perhatikan, bahwa aku suka tolong orang, meski dengan uang dan tenaga. Demikian, sedang aku berbuat baik terhadap Feng Jie, toh ada yang siarkan cerita, bahwa aku yang telah bikin ia celaka. Apa kau mesti bikin terhadap orang luar dengan mulut usilan itu? Maka itu sekarang, saudara, aku ingin bersahabat dan bergaul rapat sama kau, supaya kemudian kau nanti dapat buktikan sendiri sampai di mana benarnya orang luar itu. Sekarang, mau atau tidak, Hon Kim Kong unjuk rumen murka, ia sampai perlihatkan senyuman ewah. Hanya, kemudian, ia menghela nafas, karena berduka. Hanto aku, kata Tekhui, sambil berbangkit. Baiklah dicatat, bahwa mulai hari ini aku telah kenal kau, selanjutnya aku tidak mau dengar lagi ocahannya orang luar. Aku hanya mau minta bantuan kau, untuk mencari guruku. Aku sendiri, dalam tempo satu atau setengah bulan ini, hendak berangkat ke Pak Hia, untuk cari sendiri guruku itu. Saudara, setengah harian lamanya aku telah ganggu kau, harap kau kasih maaf padaku. Sekarang aku hendak pulang. Hon Kim Kong cegah anak muda ini. Jangan kau pergi dahulu, ia kata. Aku masih hendak bicara sama kau, aku belum sempat omongkan itu. Jangan ke susu, laut itu acai bantu menahan. Duduklah dahulu, samya suka sekali bicara sama kau. Ia masih punya urusan. Dengan terpaksa, tek hawi duduk pula. Apakah itu, hantu aku ia tanya. Hon Kim Kong awaskan piaw sumuda itu, ia tertawa. Tiga macam permintaan kau telah majukan kepadaku, ia berkata, sambil bersenyum terus, maka sekarang adalah giliranku akan minta tiga rupa keterangan dari kau. Coba kau terangkan padaku, waktu ditiliki kau, apakah yang kau telah lakukan dengan Loh Tian Hiong dan Loh Tian Hiap? Mereka hendak nikahkan aku dengan satu nona dan aku tampik, sahut Loh Pek Hwi dengan ringkas. Nona itu tentu nona Pogo, putrinya Loh Tian Hiap, kata Hon Kim Kong. Ia nona yang kenamaan, selain romannya tak bisa dicela, ilmunya melepas piaw juga jitu luar biasa. Kau menampi karena suara hatimu sendiri atau karena Tong Kim Ho yang mencegah? Aku yang menolaknya Loh Tek Hwi jawab. Tong Kim Ho tidak berhak untuk kuasai atau pengaruhkan aku. Aku tidak sangka, saudara Hon Kim Kong tertawa pula. Aku tidak sangka bahwa kau adalah Elo Hon Besi. Tapi apakah untuk seumur hidupmu kau tak mau menikah? Bagaimana umpama kata ada orang hendakasihkankah seorang istri serta lengkap sekalian pesalinnya, apakah suditermah? Apa juga, aku tidak inginkan, Tek Hwi kasih tahu. Sebelum aku dapat cari buruku, segala apa lainnya aku akan buat pikiran. Hon Kim Kong berdiam sedertik. Sekarang ada satu enghiong tua ingin ketemu kau, kau suka ketemui ia atau tidak ia tanya kemudian. Siapakah di Atek Hwi tegaskan? Ia adalah enghiong tua yang namanya terkenal di beberapa provinsi utara. Gurumu dan kau masih terhitung tingkatan lebih muda. Orang umumnya panggil ia Tonghe Loh Tai Suwe. Aku telah dengar tentang dia. Ia diundang oleh Gow Po dan Loh Tai untuk disatrukan kepadaku. Sebenarnya aku tidak takuti jago tua itu, tetapi karena aku sudah angkat sumpah, aku tidak mau berkelahi lagi. Jikalau kau tidak mau berkelahi lagi, kenapa kau pimpin Piawetiam? Sumpahku baru diberikan tadi malam. Laganya Tonghe Loh Tai Suwe mesti seorang tua sekali, jikalau aku berkelahi sama ia, orang nanti katakan aku tidak kenal aturan. Jangan khawatir, kata Hon Kim Kong sambil ulapkan tangannya. Aku pun tak nanti bikin kau orang, satu tua dan satu muda, jadi berkelahi. Hanya Tonghe Loh Tai Suwe punya adat luar biasa. Kedatangannya ini bukan untuk kesatrukan kau, hanya ia tidak percaya yang muridnya Giyok Bin Loh Chia Feng Jie, dan satu murid yang masih muda sekali, sudah angkat nama di kota raja. Ia tidak percaya, malah ia tak puas juga, dari itu tidak bisa tidak ia mau juga datang kemari akan lihat kau. Maka itu, aku pikir, kau baiklah ketemui ia. Buat ia ketemui aku, tidak ada halangannya, Tekhwi kasih tahu. Beginilah romanku, aku seorang asal tukang arang, dahulu begini, sekarang pun begini. Umpama ia mau lihat bugaku, aku juga tidak keberatan aku boleh kasih pertunjukan di depannya, buat tiap tonton, melainkan aku mau tegaskan, aku tidak mengerti segala kembangnya silat, baik bertangan kosong maupun bersenjata. Hon Kim Kong tertawa, ia manggut-manggut. Bagus ya kata, dengan kegirangan. Baiklah. Saudara, silahkan kau tunggu, sebentar mereka semua akan datang. Kau orang boleh pergi ke latar sana, yang luas. Kalau telah sampai temponya aku akan buka mataku Ciu Toa Chai Nimbrung pula. Dan aku akan minta jago tua itu juga turut mengasih pertunjukan. Kalau begitu, kau coba tolong, Hon Kim Kong kata pada Piao Su itu. Coba kau pergi ke Tiantai Piao Piam akan undang mereka itu, supaya mereka suka lekas datang. Umpamanya Gopo dan Ciu Taimau turut datang juga, jangan kau cegah mereka, disini aku nanti adakan perjamuan untuk mereka. Habis berkata begitu, cuan rumah ini berbangkit. Mari, ia kata pula, seraya gapakan Piao Su Su Si. Ciu itu, aku hendak minta kau tolong uruskan dua hal lain. Lantas ia bertindak keluar, diturut oleh Ciu Toa Tai, hingga Teg Hui tidak ketahui mereka pergi kemana dan apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya bercuriga, ia menoleh keluar, tetapi Hon Kim Kong, sambil lewat pintu, sudah tarik daun pintu. Kamar di mana Teg Hui berada adalah luas dan tinggi lelangitnya. Kamar ini sebenarnya berhubungan sama dua kamar lainnya, melainkan dua pintu yang memisahkan. Untuk penerangan di waktu malam, di atas lelangit digantung beberapa lentra bling, semua lentra ini adalah pembantu buat lampu biasa. Duduk di kursinya, jikalau Teg Hui menoleh ke sebelah kanan, ia bisa lihat sebuah pembaringan kayu serta sebuah meja, di mana duduk beberapa gundiknya Hon Kim Kong serta adiknya tuan rumah ini, dan nona ini sambil menggelendot pada satu nyonya, asik nonton orang main kartu, ia nonton sembelari tertawa. Teg Hui kenal macam perjudian itu, yang biasa dimainkan oleh kuli-kuli Piao Tiam, kalau mereka itu main dengan berisik, adalah nyonya-nyonya ini selalu bicara dengan suara pelahan. Rupanya mereka ini main benar-benar, sebab siapa kalah bisa meringis, siapa menang bisa tertawa. Sering-sering mereka ini minta bujang tuangi di atau siapkan huncue. Ada juga nyonya yang kalah, yang suruh bujangnya pergi ambil atau pinjam uang. Seorang bujang sudah pergi lama juga dan belum balik kembali, bersama dia ini juga cuan rumah, yang keluar sekian lama tetapi masih belum balik, hingga kecurigaannya Teg Hui jadi bertambah, sampai pemuda ini mulai hilang kesabarannya. Eh, kenapa ia belum kembali kata pemuda ini akhirnya? Kenapa aku dibikin menunggu lama di sini? Hampir Teg Hui dupa kursi, baiknya ia ingat akan tunggu tongelotaiswe, akan lihat macamnya jago tua itu, sedang ia juga sudah berjanji hendak ketemui dia. Belum terlalu lama, pintu dibuka, kapan Teg Hui menoleh, dengan lekas ia jadi tercengang, mukanya menjadi merah juga. Sebab yang masuk itu bukannya Han Kim Kong, hanya budak perempuan muda. Itulah Hiang Jie, budak pelayannya Xiao Hong, yang dikenal baik. Budak ini menyekal satu bungkusan. Kecil, rupanya uang receh, boleh jadi itu adalah uang yang si nona suruh bujang tua tadi pergi pinjam. Rupanya Xiao Hong sudah pulang, pikir Teg Hui. Hiang Jie pun heran akan lihat pemuda itu, tetapi di depan orang banyak itu, ia tidak unjuk sikap bahwa ia kenal anak muda ini, ia hanya samperi satu nyonya, akan serahkan bungkusan itu, setelah mengecap satu dua patah ia lantas berlalu lagi dengan tak menoleh. Lagi pada si anak muda, Teg Hui jadi tidak tentram hatinya. Xiao Hong tentu dapat anggapan jelek tentang diriku, bisa jadi ia gusar yang aku berada di sini, ia lalu memikir dengan menduga-duga. Pasti Xiao Hong tidak senang aku bergaul sama Han Kim Kong. Lakinya, dengan berdiam di sini, bersama dia barangkali akan turut Gopo dan Lotai. Han Kim Kong katanya hendak jamu mereka. Apa bisa ada perdamaian di dalam kamar ini? Apa bisa tidak terjadi meja di keperak dan kursi di dupak-dupak? Kalau itu sampai terjadi, apa bisa Xiao Hong tak gusari aku? Tidak, aku mesti berlalu dari sini. Lantas Teg Hui bertindak keluar. Semua nyonya-nyonya, yang sedang berjudi, lantas berhenti dan mereka semua lantas awasi anak muda ini, agaknya mereka merasa heran. Ketika Teg Hui sampai di pekarangan, ia ketebu sama Han Kim Kong, yang lagi perintahkan budak-budaknya kerjakan ini dan itu. Eh saudara, kenapa kau tidak duduk menunggu di dalam cuan rumah ini menegur, apabila ia lihat tamunya keluar? Aku mau pulang, Teg Hui jawab. Jangan, saudara Han Kim Kong menjegah. Aku sudah suruh Chiu Toa Chai undang mereka, malah aku pun perintah undang Tong Kim Hou, maka baiklah kau tunggui mereka. Aku girang, kalau semua piausu dan guru silat dari Pak Hia bisa berkumpul menjadi satu, sebagai anggota-anggota sekeluarga, supaya semua tak memikir yang berlainan. Barang hidangan juga sedang disiapkan. Mari ini semua mua ada untuk kau seorang, jikalah sekarang kau pergi, apakah kau tidak bikin aku malu? Jikalau hari ini aku hilangkan kepercayaan, lain kali undanganku akan tak ada harganya lagi. Atau mereka akan anggap, bahwa kau tak hargakan mereka, bahwa muridnya Giyok Bin Lociya tidak pandang orang. Teg Hui kena diogok. Benar juga ia memikir. Asal aku pergi, mereka sangka aku takut. Kalau aku sendiri yang mendapat malu, tidak apa, bagaimana kalau guru pun turut terhina? Selanjutnya niscaya aku malu akan bertemu Suhu. Ia lantas berhentikan tindakannya, ia berdiri diam. Jangan pulang dahulu, saudara, Han Kim Kong. Membujuk pula, sambil ia tarik tangan orang. Tong Kim Hong tahu kau ada di sini, di kantornya ia tidak punya urusan apa-apa, sedang dia pun sebentar akan datang kemari. Seperti juga orang yang tak punya tujuan, Teg Hui diajak kembali ke dalam kamar tadi, tetapi segera ia pikir, ia mau tunggu sebentar saja, bila orang tetap tidak datang, ia mesti pergi. Tapi justru itu, Han Kim Kong telah tegur sekalian gundiknya. Hi, kau cuma main kartu saja demikian suaranya, dengan metu yang bengis sinarnya. Aku telah kedatangan saudaraku, kenapa kau tidak wakilkan aku layani padanya kemudian ia melotot pada adiknya perempuan. Eh, toh aku Nio, kau toh tidak bisa main kartu, apa yang kau tonton? Mari sini, lekas kau temani lau toh aku ini lantas ia tunjuk Teg Hui. Semua orang ini bukannya orang lain. Teguran itu memberi hasil cepat, semuanya lantas berhenti, ada yang turun dari pembaringan, ada yang bangun dari kursinya, dan semua mereka datang temani Teg Hui, buat tuang ngerti dan ambilkan kue, akan undang ia minum dan dahar kue itu. Pun ada yang berkata, saudara lau, maafkan kita, kita terlalu suka main kartu, sampai abaikan kau. Cuma adiknya Han Kim Kong yang terus bertindak keluar. Teg Hui merasa tak enak sendirinya mesti terima macam pelayanan itu, ia menjadi likat. Malang adalah nasibnya semua orang perempuan ini, ia pikir kemudian. Kenapa mereka justeru menikah sama Han Kim Kong? Han Kim Kong seperti bisa duga pikiran orang, sembari tertawa, ia kata. Oleh karena kau satu elohan besi, aku dari itu berani suruh semua nesokau ini layani kau. Kau tahu sendiri, saudara, buat kita yang yakinkan ilmu silat, ilmu ada satu urusan, rumah tangga ada urusan lain lagi, tetapi meski demikian, siapa yakinkan silat, dia tak menjadi padri. Memang sudah umumnya satu orang lelaki tak dapat terpisah dari orang perempuan, sebab siapa tak berdekatan sama orang perempuan, dia seorang tolol. Lihat saja, di mana ada Piao Su yang tak mempunyai istri, kecuali Feng Jie, gurumu. Tapi dia sendiri, dahulu punya sampai dua gula-gula. Tentu dia tidak beritahukan kau hal kelakuannya ini, tetapi aku tahu betul. Adalah aku, Han Kim Kong, seorang yang tak berarti, istriku banyak, toh aku masih merasai kurang. Buat aku adalah istri yang banyak, yang bikin aku hidup senang dan terhibur setiap hari. Kau lain, saudara. Aku lihat kau senantiasa kerutkan alis. Kenapa begitu? Itulah tidak selayaknya. Satu lelaki-lelaki mesti punyakan sifat lelaki-elaki, pikirannya mesti luas dan terbuka, ia harus bisa gembirakan diri dan bersemangat. Kenapa kau agaknya berduka saja, sebagai kau lagi pikirkan istri saja? Saudara, kau mesti rubah sifat atau tabiatmu. Kau justru perlu beristeri. Dengan beristeri, kau nanti ubah kelakuanmu, tidak lagi bersikap begini aneh, pasti kau akan doyan bicara, tentu kau gemar bergaul. Saudara, kau rupanya belum pernah pikir kebaikannya orang perempuan. Orang perempuan bisa bikin elo-ohan besi menjadi elo-ohan kapas. Kau tahu, kalau peluru menjadi bola kapas, kendati terkena paku, bola kapas itu tak akan rusak. Maka itu, jangan kau jadi peluru selamanya. Jangan ayal, saudara, kau mesti lekas punyakan istri. Aku omong dengan sejujurnya. Atau baik kau lekas pergi ke tioki kau, akan nikah sama lo wapogel. Segala apa buat pernikahan itu, aku yang nanti urus, sedang di sini aku akan siapkan kau kamar pengantin. Atau kau cari orang perempuan lain, nanti aku yang jadi comblangnya akan meminang. Atau kau berbareng nikah dua, buat dua-duanya aku yang nanti tanggung segala apanya. Tidak usah kau tunggui gurumu. Bisa jadi gurumu sudah beruntung, entah ia sembunyi di mana, di mana ia dirikan rumah tangga, akan merasai keberuntungannya mengempawa anak. Tek hui cuma bisa dengari ocehan orang itu, yang dibarengi sama datangnya kue-kue yang disodorkan oleh tangan yang bergelang dan jeriji yang bercincin, sedang jeriji-jeriji tangan yang kukunya merah ada angsurkan ia buah-buahan. Kemudian lagi, bujang-bujang perempuan mulai datang dengan barang hidangan, si baju hijau membawa cawan. Cawan arak, si celana sulam menyuguhkan masakan kepiting, telur bebek, daging lapis, udang goreng dan lain-lain. Semua datang kata Hong Kim Kong dengan gembira. Toa Kou Nyo juga suruh keluar. Siao Hong? Mana dia? Cuma dia yang tak kelihatan. Tek hui terkejut akan dengar namanya Siao Hong disebut, segera ia merasa tidak tenteram, air mukanya pun turut berubah. Hayo, semua turut minum arak terdengar pula Hong Kim Kong. Kalau sayurannya kurang, lekas tambah lagi. Koki mesti siapkan keperluan di sini. Untuk pesta besar, boleh belakangan, itulah untuk sebentar malam. Gou Po, Lo Tai, Hong Kim Ho, mereka semua tak berarti, suguhkan mereka yang kurangan lezat, tidak apa. Saudara Tek Hui, kenapakah sendirian mesti tunggu mereka lebih lama? Mari kita minum lebih dahulu. Aku akan perlakukankah sebagai saudara. Aku lihat, urusankah sama Lo Pogo akan tak jadi. Apakah tidak baik jikalau kita bersenak saja? Tek Hui repot dengari suaranya Hong Kim Kong, yang nyerocos saja, sedang matanya seperti kabur melihat nyonya-nyonya dan budak-budak begitu repot melayani ia. Ia boleh merasa jemuh. Apakah ini bukannya Biye Jin Ki? Tiba-tiba ia ingat. Apakah ia hendak gunai akal perempuan cantik ini, akan bikin beres pada aku? Anak muda ini belum sempat memikir benar-benar, ketika ia dibikin tercengang dengan munculnya seorang perempuan lain, nyonya muda yang elok, bajunya sulam, warnanya merah, sebagaimana kunya, tindakannya halus. Dan si cantik itu adalah si Yao Hong. Sekalipun ia belum irup barang secawan arak, mukanya Tek Hui toh menjadi merah. Tidak ada bicara lagi pikir ia. Ia kenal si cantik, malah baru tadi malam ia ketemu dan bicara banyak padanya, mustahil sekarang ia bisa berpura-pura tidak kenal si cantik itu. Ia pun laki-laki, yang haram akan berjusta. Maka ia lantas berbangkit, kedua tangannya ia angkat. Saudara, tidak usah kau kasih hormat kata Han Kim Kong, yang mencegah sambil tertawa, ini adalah gundiku. Gundik. Bukan main gusarnya Tek Hui dengar ucapan itu, hampir ia sambar piring kepiting, buat dipakai menimpuk Han Kim Kong. Tapi si Yao Hong sudah lantas menghampirkan, dua atau tiga tindak. Kepiting ini sudah dingin, kalau dimakan bisa sakit perut, maka saudara lau, jangan kau makan ini, ia berkata. Tunggu saja sebentar, aku nanti suruh tukar dengan barang makanan lain. Suaranya si Yao Hong pelahan tetapi enak didengar, sedang Tek Hui tahu, itu adalah cegahan untuk ia jangan berkelahi. Untuk kendalikan hawa amarahnya, Tek Hui lantas tenggak araknya. Ia bawa sikap biasa lagi. Lihat, bagaimana pandai gundiku ini melayani tamu, kata Han Kim Kong sambil tertawa. Gundik ini adalah gundiku yang aku paling sayang. Cukup, sudah cukup kata si Yao Hong. Jangan kau omong saja. Tapi Tek Hui panas bukan main. Han Kim Kong masih saja tertawa. Aku percaya, kalau kau dapati istri sebagai gundiku ini, kau tentu puas ya kata. Tidakkah kau mengharap yang begini macam? Mau atau tidak, mendengar itu mukanya si Yao Hong menjadi merah, tetapi untuk tenteramkan diri, ia angsurkan secawan arak pada Tek Hui. Pemuda itu menyambuti dan terus minum arak itu, berbareng dengan mana ia merasa kakinya ada orang injak dengan pelahan, maka ia lekas letaki cawan itu, dalam hatinya ia kata, bagaimana, eh? Kau suguhkan aku arak, lantas kau larang aku minum. Tek Hui tidak lihat bagaimana orang kedipi mata padanya. Syukur juga Han Kim Kong tidak lihat perbuatan gundiknya itu. Barang hidangan telah disajikan lengkap, maka berdua tuan rumah dan tamu mulai bersantap. Nyonya-nyonya yang melayani, sebab budak-budak cuma atur meja. Han Kim Kong anjurkan tamunya dahar dan menum, ia sendiri turut bersantap dan iruparak, hingga sebentar kemudian mukanya sudah berubah menjadi merah. Ia pun bicara dengan asik, dengan getol, hal-hal dahulu, bagaimana ia bisa jadi mewah dan bisa piara banyak gundik, bagaimana sekarang sebagai pahlawan raja ia sangat senang. Ia bicara terus dengan tidak pedulikan tamunya suka dengar atau tidak. Dan ia bicara sampai di jendela kelihatan cuaca terang menjadi suram, tanda bahwa Seng Sore telah mendatangi. Tek Hui merasa tidak merdeka, terutama karena si Yao Hang ada di sampingnya. Ia tidak berani bicara sembarangan. Pergi ia tidak bisa, duduk ia merasa tak tenteram. Ia minum beberapa cawan, tetapi ia rasai kepalanya sudah pusing. Melainkan hatinya yang masih jernih. Eh, kenapa Tong Ngelo Otai Soe sekalian masih belum datang begitu ia ingat. Seng Tempo telah lewat lama sejak Ciu Toa Chai pergi mengundang. Malah Toa Chai sendiri belum kembali, sebagaimana Tong Kim Ho pun belum datang, demikian ia pikir lebih jauh. Akhirnya ia tunda cawannya, ia tanya Han Kim Kong. Biarkan mereka semua lakim samya menyaut. Buat apa kita perdulikan mereka? Biar mereka suka datang atau tidak. Aku sudah undang mereka, itu artinya mereka sudah dapat kehormatan. Jikalau mereka tidak hargakan diri sendiri, kita juga jangan ambil tabu lagi. Saudara lau, tabahkan hatimu, kau jangan takut terhadap mereka. Kau telah bersahabat sama aku, apa perlunya akan takuti lagi mereka itu? Tak peduli diurus di muka umum atau di bawah tangan, asal ada aku Han Kim Kong, kau tak usah khawatirkan apa jua. Kau tidak akan mendapat susah, siapa juga tak nanti berani ganggu kau. Kau tahu kenapa aku undang kau dan sengaja suruh sekalian gundiku layani kau. Inilah melulu supaya pergaulan kita ini tersiar, supaya orang ketahui apa macamnya pergaulan kita. Mau atau tidak, tek hui menjadi haran. Apakah artinya ini ia berpikir? Apa benar Han Kim Kong mau bersahabat sungguh-sungguh dengan aku? Waktu itu Han Kim Kong telah perintah nyalahkan api, akan tambah barang makanan, akan tukar arak. Tarik kursi itu, tarik kemarik kata ia pula. Dan ia suruh semua gundiknya, Xiao Hang tidak terkecuali, akan duduk mengitari meja bersantap sama-sama. Tek hui seperti juga dikurung dengan pakaian yang indah-indah, malah Xiao Hang ada di dampingnya. Eh, apakah kau orang tidak lihat demikian Han Kim Kong menegur? Lihat, cawannya saudara lau sudah kosong. Kenapa kau apa mengisikan? Dalam hal ini, cuan rumah keperak meja, sampai cawan bergoyangan. Eh, kenapa kau bengong saja begitu Xiao Hang ditegur? Apa sih yang kau pikirkan? Kau berada di sampingnya saudara lau, kenapa kau tidak lekas isi ia punya cawan kosong? Xiao Hang terperanjat, buru-buru ia isikan cawannya pemuda itu. Tapi poci arak kuning baru diisi, masih penuh, karena ia gugup, ia bikin arak tertuang beleberan, hingga bajunya tek hui kena tersiram. Gusar Han Kim Kong apabila ia saksikan itu. Apa kau bikin, hi ia keperak meja dengan keras. Kau menghina sahabatku, eh. Tidak apa, tidak apa tek hui kata lekas-lekas. Baju ku terkena sedikit arak, tidak apa. Buat apa kau sentak sengor. Pemuda ini bicara sedikit keras, tangannya ia kepal, hingga agaknya ia hendak tempur cuan rumah. Sikapnya ini bikin kaget semuanya, berikut Xiao Hang si juita, hingga ia ini gigit bibirnya, air matanya hampir meleleh keluar. Tiba-tiba Han Kim Kong tertawa. Ha, kau lindungi mereka, saudaraku kata ia. Jangan heran, buat aku, memaki mereka, merangkep. Mereka, ada perkara biasa saja. Kau harus ketahui, siapa tidak pandai mengajar istri, dia akan dipermainkan oleh istrinya. Kau rupanya lain, saudaraku, kau lemah lembut dan menyinta. Bagaimana beruntung nona yang bisa menikah sama kau, kembali Han Kim Kong tertawa. Saudara, mari aku bicara terus terang sama kau, agar kau ketahui maksudku, ia melanjuti. Kau tahu, aku punya adik perempuan, yang usianya sudah 25. Dia adalah orang yang tadi kau telah lihat. Aku lihat adikku itu tidak terlalu jelek, tetapi Alpa adalah aku, lantaran aku repoti saja istri dan gundik-gundiku, aku sampai terlantarkan saudaraku itu. Kelambatan menikahnya saudaraku pun karena ucapanku, sebab aku pernah lepas kata, adikku melulu akan menikah sama orang yang banyak hartanya, yang memangku pangkat dan mengerti bugae. Kata-kataku itu telah bikin orang kaget, sampai tak ada yang berani datang untuk meminang. Orang tentu akan tertawakan aku, karena sikapku itu. Bagaimana adikku bisa tidak menikah? Sesudah melihat-lihat, saudara, aku penuju pada kau. Kau benar tidak berharta, tetapi kau ternama, benar kau tidak memangku pangkat, tetapi kau adalah toap yang tahu kesohor satu-satunya buat kota Pak Hia. Tentang bugae kau itu, tak usah disebut-sebut lagi. Aku khawatir tongelot raiswe, lotai, semua bukan tandingan kau. Jikalau kau bisa menjadi iparku, aku tanggung akan siapkan pesalin. Yang berarti, asalkah suka terima tawaranku ini, maka kemudian, kita berdua, to aku dan mo'aihau dengan aku andali bugae kau dan kau andali uang dan pengaruhku buat di kota ini, siapa nanti berani main gila terhadap kita? Saudara, aku omong dengan setulusnya, asal kau manggut, pembicaraan sudah selesai. Percaya aku, kau tidak akan jadi keceleh. Cuma, andai kata kau menampik, kau harus pikir baik-baik, kau jangan menyesal belakangan. Hang Kim Kong tertawa setelah ia berkata-kata, tetapi sepasang matanya dengan tajam mengawasi anak muda di hadapannya. Dengan tak berferpikir lagi, lau tek hui goyang-goyang kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak bisa terima demikian jawabnya. Aku tak setuju. Matanya Hang Kim Kong terbuka lebar sekali. Kalau begitu, kau inginkan istri macam bagaimana ia tanya. Ia rupanya mendongkol, tetapi suaranya tidak menyentak. Apakah kau masih berniat menikahi lau po go dari tioki kau? Dia, aku tak sedih sahut tek hui. Lagi sekali, Hang Kim Kong tertawa. Kau aneh ia kata. Coba bilang, siapa yang kau setuju? Sebelum ketemu guruku, aku tidak berniat kawin. Jawab si anak muda. Buat kesetian kalinya, Hang Kim Kong tertawa. Jangan, ia kata. Jangan kau campur aduk urusan gurumu dan urusan pernikahanmu. Dua rupa urusan itu bukannya satu. Kau boleh bertunangan lebih dahulu, menikah boleh belakangan. Laginya, kalau mau menikah lebih dahulu dan baru kau cari gurumu, apa halangannya? Orang tentu tidak bisa celah kau. Ah dan ia menghela nafas. Ia seperti sesalisi anak muda sebagai orang tolol. Saudaraku, mari kita omong main-main, kata pula ia kemudian sambil bersenyum. Dalam hal memilih istri, orang terutama melihat roman, jelek atau bagus, aku percaya sikapmu tentu serupa. Nah, kau lihatlah orang-orang perempuan dihadapankah sekarang, semua guntiku ini. Mereka ada yang belum tua, ada yang kurus, ada yang muntok, ada yang alisnya lentik, ada yang mulutnya kecil mungil. Coba kau pilih, orang macam bagaimana yang kau cita-citakan. Tunjuk saja, tidak apa. Tekhui heran akan kelakuannya tuan rumah ini. Apakah bisa jadi ia telah ketahui rahasiaku dengan? Xiao Hong menduga-duga. Apa bisa jadi, dengan gunai ketika ini, ia mau serahkan Xiao Hong padaku? Kalau benar, kira bagaimana aku bisa nikah Xiao Hong, yang telah jadi enci aku? Tapi, apa aku peduli? Itu urusan di belakang. Kalau dia benar mau serahkan Xiao Hong, biar aku bawa dia, supaya ia keluar dari rumah ini, supaya ia merdeka dari tangannya Han Kim Kong. Ia lantas pandang semua orang perempuan itu, terutama Xiao Hong. Dia ini tidak bermuka merah karena likat, hanya mukanya pucat, rupanya karena kekhawatiran. Tapi ini justru Roman, yang membangkitkan rasa kasihan Tekhui. Akhir-akhirnya pemuda ini angkat tangannya dan menunjuk. Yang semacam dia ia kata, dengan tetapkan hati. Orang semacam dia barulah aku bisa nikah, barulah aku penujui. Semua orang terperanjat, semua matu menoleh pada Xiao Hong. Si cantik sendiri sudah lantas tunduk. Han Kim Kong tertawa, tertawa bergelak-gelak. Saudara lau, hayo minum arakmu ia kata. Hayo tambahkan arak ia perintah satu gundiknya. Yang lain. Sampai di situ, Xiao Hong berbangkit akan undurkan diri dari kamar itu. Han Kim Kong tidak cegah orang berlalu. Tekhui menjadi tidak enak hati, bukannya ia takut Han Kim Kong, ia hanya khawatir Xiao Hong Gusari ia. Ia irup pula separuh haraknya, untuk tenangi diri. Saudara, kata Han Kim Kong kemudian, sekarang sudah sore, kau baik jangan pulang, kau berdiam sama aku di sini. Kalau sebentar malam Tongelo Otaiswee datang, kita nanti bersantap pula bersama-sama, tetapi umpama kata ia terus tidak. Datang, aku ingin bicara sama kau buat satu urusan. Aku lihat kau pun sudah minum banyak juga, jikalau kau tinggal di sini, aku tangguh tak akan terjadi apa-apa, tetapi apabila kau pulang, inilah aku tidak bisa bilang. Bisa jadi Tongelo Otaiswee tidak akan cari kau, tapi belum tahu dengan Lotai atau Gopo. Mendengar itu, kemurkaan Tekhui timbul dengan mendadak, sampai ia ke truk cawan arak. Kau memang tidak takuti mereka, tetapi aku pikir tidak ada perlunya akan kau layani mereka itu, kata pula Han Kim Kong. Ucapan ini masuk dalam hatinya si anak muda. Ia pun merasa, memang tidak ada harganya untuk ialah demi Gopo semua. Danlah pikir, nginap sama Han Kim Kong pun tidak ada halangannya, malah ia boleh sekalian cari siyao hang guna bicara sama si cantik itu. Ia masih khawatir siyao hang gusar dan ia hendak mengasih keterangan. Han Kim Kong hendak bicara sama aku. Ia mau bicarakan urusan apa kemurilan ia menduga-duga. Apa bisa jadi ia hendak bicarakan urusannya siyao hang sama aku? Gundiknya memang banyak, bisa jadi ia sudah bosan pada gundiknya ini. Tekhui merasa punya harapan, ia mulai tak berbetah berduduk. Nah, saudara lau, minum lagi satu cawan, nanti aku perintah orang antar kau ke kamar yang sudah disediakan untuk kau, kata Han Kim Kong. Kau boleh tidur, sebentar malam aku nanti kasih kau bangun, untuk kita minum pula. Begini biasanya aku berlaku terhadap sahabat-sahabatku yang sejati. Tentang perjodohan yang aku usulkan, memang belum ada keputusannya, tetapi persahabatan kita bukannya persahabatan baru. Selama beberapa hari ini aku pun dengar apa-apa, maka aku niat sebentar malam kasih kau saksikan suatu pemandangan. Ucapan ini ditutup sama suara tertawa berkakakan yang nyaring. Tekhui rasai kepalanya lagi berat, ia tidak berani minum lagi. Ia pun telah pikirkan satu urusan, untuk mana ia tidak mau jadi sinting, hingga ia tidak bisa lakukan niatannya itu. Untuk cari guruku, aku tidak bisa andalkan Han Kim Kong, demikian ia pikir. Aku mesti pergi sendiri, meskipun aku mesti merantau. Tapi sebelumnya pergi, aku mesti tolong Xiao Hang dan carikan ia tempat yang aman. Di sini, disarangnya Han Kim Kong, aku liat ia terancam. Aku pun malu akan liat dia tetap menjadi gundiknya Xiao Wei yang hatinya kejam ini. Dalam tempo yang pendek, Tekhui telah ambil putusannya. Ia lantas pura-pura mabok, kepalanya ia letaki di atas meja. Hang Kim Kong berpura-pura akan panggil bangun pemuda ini buat disuruh beristirahat. Setelah ia lihat orang diam saja, ia perintah Buddha pergi panggil dua pegawai lelaki akan angkat bangun pemuda ini buat. Dipepayang ke kamar luar sebelah barat, buat direbahkan di atas pembaringan, kemudian ditinggal pergi, dengan pintunya di kunci. Tekhui terperanjat waktu ia dengar bekerjanya anak kunci itu. Celaka, aku terjebak pikir ia. Kiranya benar Han Kim Kong mau bikin celaka padaku. Dalam murkanya, Tekhui berbangkit, sembari duduk di atas pembaringan ia memandang keempat penjuru. Ia lihat jendela di depan dan belakang semuanya tertutup rapat. Ia hampirkan jendela belakang akan rabah itu. Jendela itu tertempel kertas, waktu ia dorong nyata jendela itu kuat, rupanya di kunci dari luar. Jendela depan sama kuatnya. Han Kim Kong, bagus perbuatanmu kata ia dalam hatinya, dalam sengitnya. Ciu Toa Chai telah pancing aku datang kemari, kau lantas tipu dan jebak aku. Beginilah kelicinan kau. Tapi nyata kau terlalu memandang enteng padaku. Hampir Tekhui umbar nafsu amarahnya, akan terjang jendela atau pintu, guna loloskan diri dari situ, untuk kasih bagian pada Han Kim Kong. Baiknya ia lantas ingat Xiao Hong dan ia jadi sabar pula. Tidak salah lagi, demikian ia pikir, perbuatan Han Kim Kong ini bukan karena ia hendak bantu Gopo atau Lotai, ia sebenarnya mau celakai aku, lantaran perhubunganku sama Xiao Hong, karena Xiao Hong berikan aku angkin sulam. Rupanya Han, Kim Kong telah dapat tahu pertemuanku dengan Xiao Hong tadi malam di luar kuil. Dengan tak bersenjata, apa aku bisa berhasil tebloskan kurungan ini? Bagaimana kalau selagi aku belum berhasil meloloskan diri, dia ganggu Xiao Hong. Lantas Tekhui asah otaknya, ia periksa pula jendela belakang, jerujinya ia coba hajar dengan kepalannya, beberapa potong telah patah, tapi ia telah terbitkan suara keras, hingga ia menunda, karena ia khawatir perbuatannya itu kepergok. Ia merasa pasti Han Kim Kong punya banyak kaki tangan. Dari sela-sela jendela belakang, Tekhui bisa lihat bagian luar. Di situ ada pelataran, yang menghadapi beberapa pintu rumah atau kamar. Cahaya api di situ guram. Rupanya itu adalah kamar-kamar bujang atau budap. Karena ia sangsi akan molos dari depan, kembali Tekhui geraki tenaganya akan bikin patah jeruji-jeruji lain, hingga di situ terbuka lowongan untuk keluar masuknya tubuh. Ia pun bikin patah pelatok-pelatok sisanya, hingga ia terbitkan suara ramai. Eh, kau lagi bikin apa demikian tiba-tiba suara menanya. Tekhui terperanjat, ia menunda, tetapi ia berpikir, karena ia rasa kenali suara itu. Xiao Hong, Xiao Hong ia memanggil. Di luar terdengar tindakan-tindakan menghampirkan. Kau, Tekhui. Kenapa kau ada di sini begitu suara di luar? Sekarang Tekhui dapat kenyataan, suara itu adalah dari budaknya Xiao Hong. Aku tertipu dan terjebak oleh Hon Kim Kong, ia segera kasih tahu dengan jengah sendirinya. Aku berpura-pura mabuk, orang telah kurung aku dalam kamar ini. Sekarang Hon Kim Kong ada di depan, Hiang Jie kasih tahu. Di sana datang banyak orang, semua dari Piau Tiam. Aku tahu, kata Tekhui. Mereka tentu kawannya Gopo dan Lotai, itu bangsa Urcaci. Mereka sedang berpesta pora. Di antara mereka ada satu tua bangka. Dia tentu Tengelotai Suwe. Sebenarnya aku telah tahan sabar, melulu untuk Xiao Hong. Kau masih sebut-sebut Xiao Hong, aku punya Gopo Tai Tai, kata Hiang Jie. Kau rupanya belum tahu. Hiang Jie bicara seperti berbisik, agaknya ia ketakutan. Tekhui terperanjat. Apakah sudah terjadi dengan Xiao Hong? Ia tanya. Hatinya memukul. Ia khawatir Xiao Hong telah binasa di tangannya Hon Kim Kong yang kejam. Hiang Jie menangis, suaranya ia tahan. Sudah lama Gopo Tai Tai bebas, ia kata, dengan pelahan. Tetapi tadi Hon Kim Kong datang ke kamarnya, dengan membawa cambuk, dengan kalang kabutan Tai Tai telah dirangket, setelah mana ia diringkus, diikat pada pintu, sampai sekarang ini. Ini tentu berhubung dengan urusan pertemuan dengan kau. Tekhui belum dengar sampai habis, hawa amarahnya sudah meluat, tangannya ia kerjakan atas jendela, hingga di antara suara berisik ia telah dobrak daun jendela, hingga merupakan lubang. Hampir di waktu itu, di luar kedengaran, apa? Apa ini? Apa, lau Tehui? Ah, itu binatang cilik lalu terdengar suara lain. Lekas buka pintu, lekas. Dobrak saja. Kasihlah aku yang masuk, nanti aku habiskan jiwanya. Tekhui tahu, bahwa ia sudah kepergok, tetapi ia tidak takut, malah ia jadi tambah gusar. Ia kembali hajar jendela. Hiang Jie sudah menyingkir siang-siang. Di pintu terdengar suara bacokan pada daun pintu. Begitu lekas lihat lowongan, Tekhui mundurkan diri buat njot tubuhnya akan loncat keluar, ketika ia sudah molos, di belakang ia terdengar suara menyambar. Itulah seorang yang kerjakan goloknya. Sebat sekali, Tekhui minggir ke samping, sebelah kakinya ia angkat, alas mana penyerang itu telah terjungkil dan rubuh terbanting, tetapi dengan golok masih di tangan, dia ini lekas-lekas lompat bangun akan merangsak pula, tangannya melayang. Di mana sekarang ia tidak dibokong lagi, Tekhui merdeka akan hadapkan penyerang itu. Ia tidak tunggu sampai golok menyambar, ia mendahului lompat maju akan memapaki, selagi golok mau turun, tangannya sudah menyanggah, maka di lain saat senjata tajam itu telah pindah tangan. Kemudian, cepat luar biasa, penyerang itu rubuh dengan tubuh terbanting seraya keluarkan jeritan ngeri, sebab goloknya sudah makan tuan. Sementara itu Tekhui sudah kenalkan korbannya itu, ialah orangnya Gopo yang dipanggil Kim Gan Ya Chee, siapa tadi sudah naik ke atas genteng akan turun ke bawah, tapi waktu ia sampai di betulan jendela itu, maka ia barengi loncat turun seraya terus membokong. Adalah di luar dugaannya keberaniannya ini meslebayar dengan jiwanya. Dari situ, dengan golok di tangan, Tekhui lari ke ujung kamar. Di pojok ia lihat Hiang Jie sedang umpatkan diri, tubuhnya gemetaran. Apakah dia mati? Tanya budak ini. Tekhui tidak menjawab, hanya ia berkata, lekas bawa aku pada si Yau Hong. Dengan tindakan sukar, Hiang Jie pimpin anak muda ini. Itu dia kamarnya, ia kata setelah mereka sampai, dan ia tidak bisa berkata-kata lebih jauh. Melainkan tangannya bisa menunjuk. Dengan satu dupakan, Tekhui bikin daun pintu terpental, setelah mana, ia nerobos masuk ke dalam. Di dalam kamar itu ada dua bujang perempuan serta gundik lain dari Han Kim Kong. Mereka ini kaget lihat pintu terpentang dan orang masuk dengan golok terhunus, sampai mereka menjerit. Sedang si gundik lantas lempar tubuh ke atas pembaringan untuk umpatkan diri dalam selimut. Dengan segera Tekhui lihat si Yau Hong, dengan pakaian dan romen tidak keruan macam, karena rambutnya riap-riapan, mukanya matang biru. Nona itu masih pakai pakaiannya yang semalam. Tubuhnya telah diikat, kedua tangannya diikat keras pada gelang pintu lemari besar. Tadinya Nona itu menangis sambil tunduki kepala. Ia kaget, waktu ia lihat masuknya si anak muda, terus saja ia menangis pula, air matanya meleleh dengan deras. Bukan main sakit hatinya Tekhui apabila ia saksikan keadaannya si cantik itu yang sedang tersiksa, mirip dengan seekor kambing yang mau disembeleh. Maka buru-buru ia gunai goloknya, akan loloskan semua ikatan, setelah mana tubuhnya Sionona rubuh di dalam rangkulannya. Siau Hang sangat lelah, ia masih merasa sakit bekas ikatan. Mari kita pergi kata Tekhui. Kau mesti ikut aku. Siau Hang menangis, ia tidak bisa bicara, kepalanya menggelendot di pundaknya pemuda itu. Tekhui tahu, yang ia tidak boleh sia-siakan tempo, maka ia pindahkan tubuhnya si cantik ke punggungnya untuk digendong, kemudian ia putar tubuhnya buat bertindak keluar. Justeru itu dua orang sudah mendatangi dekat. Lau Tekhui, keluar. Hayo kau keluar demikian. Suara dari luar. Salah satu dari dua orang itu, yang Tekhui kenalkan, adalah Gopo. Yang satunya adalah Hakhou Pian Chiautai, orangnya Piausu itu. Sendirian, Tekhui tidak takuti musuh-musuhnya itu, tetapi sekarang ia lagi gendong siau hang, hal ini bikin ia bersangsi. Ia pun tidak bisa tinggal pada si cantik itu, karena ia tidak bisa bekerja kepalang tanggung. Sebagai tindakannya yang pertama, dengan goloknya ia tepuk lampu di atas meja sampai jatuh. Tapi di jubin, sumbu tidak lantas padam semua, sedang sepotong sepatu telah kerembet api. Sebentar saja, api itu telah menimbulkan asap. Satu gundi dan dua bujangnya, yang pada bergundukan di atas pembaringan, jadi ketakutan, satu antaranya lantas berteriak-teriak, apil api. Lau Pek Hui, orang tak berbudi begitu terdengar teguran di luar. Dengan baik hati aku perlakukan kau, kenapa kau bunuh orang, bagaimana kau berani permainkan gundiku? Itu suaranya Han Kim Kong, yang telah muncul dengan cepat, karena apa yang terjadi di pedalaman ini lantas ada yang kabarkan padanya. Bukan main gusarnya Teg Hui, apapula kapan di luar ia dengar ratapan dan jeritannya seorang perempuan, bukan aku, bukan aku, aku tidak kata apa-apa. Itu suaranya Hiang Jie, yang rupanya disiksa oleh Han Kim Kong. Aku hendak menerjang keluar akhirnya Teg Hui kata pada Xiao Hong, yang ia masih gendong. Pegang keras padaku, rangkul batang leherku. Xiao Hong turut permintaan itu. Dengan ujung goloknya, Teg Hui congkel daun pintu, yang tadi ia sudah segera rapati, begitu pintu terpentang, ia loncat keluar. Tapi berbareng sama melesatnya tubuhnya, tumbaknya Gopo pun menyamber ke jurusannya. Terima kasih telah menonton!